Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama dengan saya Bang Isdi Channel Sebelum lanjut menonton video ini, silahkan klik tombol subscribe yang ada di layar anda Terima kasih Pada hari ini, saya mendapatkan kesempatan yang sangat istimewa Untuk mereview mobil baru yang namanya sangat melegenda Mobil apa itu? Ya, mobil Jimny yang terbaru Nama Jimny sangat melegenda di Indonesia bahkan di dunia Yang harga barunya itu lebih murah daripada harga bekas Bisa dibayangkan teman-teman Maka dari itu, tonton terus video saya sampai selesai dan enjoy Oke teman-teman, Jimny telah berhasil meregenerasi mobilnya sendiri Bisa kita lihat dari mulai lampu yang ada di depan Lampu ini telah menggunakan sistem LED yang sangat tajam sekali penerangannya Dan sangat hemat energi tentunya Lalu di sini ada fog lamp, tapi masih menggunakan lampu biasa Di sini ada lampu sen Lalu di depan dipasang di pada bumper Itu ada washer untuk membersihkan lampu ketika sedang bermain di medan off-road Dan mengotori lampunya Wow, sungguh canggih sekali Lalu bisa kita lihat grill depannya sangat aerodinamis sekali Dengan ketangguhannya Jimny mempertahankan grill depan yang sangat ciri khas sekali dengan mobil jeep Lalu bisa kita lihat bumpernya yang sangat kokoh setiap sudutnya Dengan menggunakan warna yang tidak senada dengan bodi Yaitu hitam doff Tapi teman-teman, dengan dibuatnya warna doff pada bumper dari Jimny ini Itu sangat menyulitkan sekali ketika kalian ingin memperbaiki bumper yang terkena benturan Untuk dikembalikan seperti semulanya agak sulit sih Lalu kita lihat di sini tersedia juga 2 washer dari setiap wipernya yang ada Sama berarti ada 4 washer di badan mobil ini Lalu di sini pintu masih sama kanan dan kiri Dan regenerasi selanjutnya Kaca sepion pada Jimny yang terbaru itu sudah dipasang elektrik Jadi memudahkan pengendara untuk membuka dan menutup kaca sepion ketika sedang parkir Lalu kita lihat di sini ada ban serap yang sebenarnya tidak ada covernya Ini ditambah lagi Dan kacanya sudah diberi penghangat agar tidak terjadi kabut pas hujan Dan lampunya belakang untuk lampu rem dan lampu mundur itu dijadikan satu Lampu sepion juga dijadikan satu tempat Dan ini sangat simpel sekali ya Di sini ada logo Suzuki dan di sebelah kanannya ada Jimny All Grip Itu saja untuk dari body Tapi saya masih penasaran Sebenarnya apa sih yang membuat mobil ini mahal sekali purna jualnya Lanjut kita akan mereview dari segi interior Oke disini masih diplastikin semua ya Selanjutnya saya akan mengajak kalian untuk mereview interiornya bagaimana Nyaman gak sih dengan mobil harga yang tinggi Teman-teman masih penasaran kan harga bekasnya berapa Itu nanti di akhir video Oke teman-teman sekarang kita akan mereview interiornya Teman-teman bisa melihat disini ada analog untuk AC ya Sebenarnya ini kalau saya bilang semi digital Dan disini ada 4 tombol dan fungsinya masing-masing berbeda Yang paling pojok ini untuk membuka dan menutup jendela Sebelah kiri dan terpisah untuk sebelah kanannya Ada di pojok sebelah sini Kalau saya merasa ini kurang efektif ya Karena biasanya kan tangan kanan yang untuk membuka jendela Tapi ini ada di tengah sini semua Tapi gak tau deh teman-teman gimana menurut kalian Isi di kolom komentar Lalu disini ada layar LCD untuk audio Tapi sebenarnya ini sangat berfungsi sekali ketika mobil ini disediakan kamera mundur Tapi sayang disini gak ada Lalu ini tombol hazard dan ini untuk AC nya Teman-teman bisa melihat disini ada laci yang Yang gak terlalu luas amat ya Sangat minimalis sekali Disini ada pegangan ketika off-road Supaya penumpang tidak mudah terpental Lalu disini ada tempat HP Kalau ini tambahan modifikasi sendiri dari si pemilik mobil Lalu bisa kita lihat dari setirnya Sangat enak sekali handle nya Tidak terlalu berat dan pas ya Untuk audio control ada disini semua Lalu ini untuk membesar mengkecilkan volume Dan teman-teman pasti bingung Untuk washernya yang di lampu itu menyalahkannya lewat mana Yaitu lewat sini Ini untuk menyalahkan washer yang ada di lampu Ini untuk menaik turunkan lampu Lalu kursi Masih menggunakan kain ya Bahan kain Yang enak sih Nyaman Cuman saya sangat menyayangkan Ini sangat sempit sekali kakinya Kalau untuk ukuran badan besar kayak saya ya Berat 85 kg Itu sangat sempit sekali Dan ini menggunakan transmisi Matic Dengan 4-wheel drift 4WD Disini ada hand ram Disini ada lampu Lampu baca ya Membukanya seperti ini Ini Oh ini ternyata hiasan aja sih Yang sebelah sininya Teman-teman bisa lihat Nah yang sebelah sininya ternyata untuk hiasan aja sih Lalu Ini ada kaca spion tengah Untuk melihat belakang ya Dan Ini kursi penumpangnya Tidak terlalu besar Karena memang ini tidak diprioritaskan Untuk kursi penumpang ya Untuk sehari-hari Tapi Ya lumayan lah Untuk duduk di belakang Tidak terjedot Kepalanya Lalu ini tinggi masih ada Kira-kira setengah jengkal ya Segini Tidak terlalu pendek Dan tidak terlalu tinggi juga Cocok untuk ukuran setinggi saya ya Oke teman-teman Tadi kita sudah melihat body Terus interior juga sekilas Sekarang Kita penasaran Dan saya pun juga penasaran Untuk merasakan Gimana sih mobil ini ketika dikendarai Nyaman gak sih sebenarnya Kebetulan ini jalannya menggunakan Puffing block ya Agak kasar juga sih Jadi Kita coba aja Kalau naik mobil-mobil biasa Biasanya agak berisik Kabinnya ya Tapi kalau untuk naik jimni ini Gimana sih rasanya Ikuti kami terus Bismillahirrahmanirrahim Untuk handling setirnya Nyaman ya Gak terlalu berat Dan gak terlalu enteng juga Balance Kalau buat saya Lalu ini jalan pelan Tanpa gas Karena ini matic Oke juga Kita lanjut lagi Untuk Angkatan pertamanya Ketika digas pertama Itu tidak ada delay Biasanya Mobil-mobil matic Itu ketika digas pertama Agak ngereng Baru naik Tapi ini gak Ini sangat responsif sekali Lalu kita bisa lihat Kita bisa coba Untuk AC nya Saya seneng sekali ini Sangat dingin banget Atau mungkin karena Memang masih baru ya Atau semua mobil baru Seperti itu Saya juga gak paham Tapi enak Tapi ada satu kekurangan Teman-teman Satu kekurangan Dari mobil jimni ini Yaitu Suara klaksonnya Kita denger ya Untuk mobil Harga ratusan juta 300 juta ya Barunya Cuman Second nya sudah ada Di angka 500 juta Kalau saya kurang menarik sih Untuk suara klakson Seperti itu Itu kayak Mobil-mobil di harga Di bawah 100 juta Atau 150 jutaan lah Maksimal Mungkin teman-teman Yang punya jimni Di rumah Bisa di upgrade Untuk klaksonnya Gitu Sekarang kita akan mencoba Untuk jalan zigzag Stabil gak ya Untuk Di dalam kabinnya Kaki-kakinya sih enak ya Empuk banget Coba kita lihat Ternyata masih nyaman juga loh Masih nyaman loh Disini Di luar ekspetasi saya Biasanya mobil-mobil Kelas jeep Kayak gitu kan Mobil-mobil off-road kan Kasar biasanya ya Keras Tapi ini empuk Empuk banget Tanpa limbung Sebenernya banyak sekali Hal-hal yang Ingin kita ulik Kenapa sih bisa Mahal sekali Harga mobil ini Apalagi setelah Purna jualnya Harga bekasnya Tapi Sebenernya sederhana sekali Apa yang membuat Mobil ini sangat mahal Yaitu Nama Jimmy Yang sangat melegenda Di Indonesia Dan di dunia Itu sih Hebat Suzuki Setelah sekian tahun Stuck dengan mobil Swift R3 Dan lain sebagainya Dan Oh iya Sedikit pengetahuan Buat teman-teman Mobil ini menggunakan CC 1500 Yang sama dengan Mobil R3 Tapi didesain Untuk off-road Itu sih teman-teman Oke cukup sekian Teman-teman Review dari Bang Is di channel Jangan lupa Teman-teman Untuk klik like Comment dan subscribe Dan jika teman-teman Merasa video ini Sangat bermanfaat Jangan lupa Di share ke teman Saudara Sahabat Hande Tolan Yang lainnya Terima kasih Enjoy Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax